Kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari si rekap. Masih perlu enggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang si rekap? Masih perlu enggak Bapak, masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Reply dan Bambang yang selalu ngehel tentang si rekap ini? Pak Houtman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami makamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting, kami menganggap penting. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari si rekap, maka kelemahan dari si rekap enggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Jadi jangan, kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini. Silahkan. Baik, yang mulia. Cukup, cukup. Maksud saya. Cukup, cukup Pak Bambang. Pernyataan ngehel itu juga enggak pantas di ucapkan. Sudah, sudah, saya sampaikan tadi, silahkan. Houtman. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Tetapi karena memang kenyataannya yang mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Terima kasih telah menonton.